Sementara itu memirsa ratusan simpatisan Front Pembela Islam mendatangi Polsek Kalidares Jalandaan Mogot, kilometer 16 Jakarta Barat. Polisi menerima perwakilan massa yang menyuarakan tuntutan agar Habib Rizik Syihab dibebaskan dan kasus menembakan enam laskar FPI diusut secara tuntas dengan menjunjung tinggi kejujuran. Ratusan anggota dan simpatisan Front Pembela Islam mendatangi kantor polisi Sektor Kalidares Jalan Dan Mogot, kilometer 16 Jakarta Barat. Mereka berkumpul di depan kantor polisi untuk memperjuangkan aspirasi terkait kondisi terkini bangsa. Khawatir mengundang kerumunan polisi melarang mereka berunjuk rasa. Polisi menerima perwakilan demonstran yang menuntut pembebasan Habib Rizik Syihab serta penentasan kasus menembakan enam laskar FPI secara jujur sesuai fakta. Mereka menilai aparat penegak hukum cenderung tubang pilih dalam penegakan hukum, terutama wadah ulama dan tokoh masyarakat yang kritis terhadap pemerintah. Karena itu, mereka menesak agar segala bentuk kriminalisasi terhadap tokoh-tokoh kritis dihentikan. Sementara soal penembakan enam laskar FPI, mereka mengecam tindakan pelaku yang dinilai kejam dan melanggar HAM sehingga pemerintah harus membentuk tim investigasi independen. Usia menyampaikan aspirasi masa membuarkan diri secara tertib. Dari Jakarta, Mifta Hulgani, AINUS melaporkan.